Baiklah, mengundara kembali ke land of dawn kita. Iya tuh, itu baru sekali gue denger namanya helikopter. Oke, ini match point di tangan Aura Fire. EVOS Legend mereka punya chance yang besar. Apalagi TAS dengan linknya yang kita tahu ini power sekali. Untuk seorang TAS, jadi kemungkinan besar Aura Fire mereka masih bisa ditahan di match point mereka. Dan strategi seperti apa yang akan dibawakan? Untuk Aura Fire ini, dimana Aran akan memainkan edit di sini. Dan Von Strong, ini yang tadi sempat dibahas juga sama OG. Dimana Fluffy Akai yang akan menggunakan Rival YPOS EXP. Iya, yang seperti kita dagui ya, Momocan ya. Iya. Dan bahkan kita juga melihat dimana pergerakan dari beraksi ini agak cukup ter-pressure ya dari atasnya. Bahkan Flickr telah dikenakan di early seperti ini. Ini dipaksa oleh seorang Von Strong membuat pressure yang sangat keras untuk para pasukan Aura Fire. Evo's Legends kali ini merespons dengan perform yang sangat luar biasa di game yang keempat. Iya, sementara kita juga melihat Aran yang harus agak sedikit bermain sabar ya. Apalagi memang Fluffy belum punya heavy spin. Tapi kalau dia punya heavy spin mungkin itu akan menjadi pembeda. Iya, cukup satisfying ya kalau misalnya ada heavy spin terus sundul-sundulan sama Aran gitu kan. Memang kelihatan ini banget sih. Kayak bagus aja gitu. Menurut aku kayak harusnya eksekusinya masih bisa ditahan juga sih. Apalagi kan Aran juga punya Prime Award ya. Oke, tapi lihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G kali ini. Kita bakal menyaksikan di mana kalau para pasukan dari Evo's Legends sudah merespons dapatkan retribution-nya kali ini tidak ada. Karena kita tahu depending on purple buff permainan dari Link di early game. Ya seperti itu ya Momocan ya. Iya, tapi heavy crossbow sudah mulai dibuka ke Boki. Hanya memberikan block damage saja ke arah Brunch. Dan karena tidak ada retri tadi dari Von juga bermain lebih cepat. Prime Award dibuka Aran langsung meng-clear Turtle pertamanya. Sementara Von sudah melihat ada pergerakan dari Von Strong kali ini sebagai gara depan dari Evo's Legends dan Crate. Kali ini bakal menahan di area mid-nya. Karena clear cepat bisa dilakukan oleh sindrom. Jadi Crate gak boleh sampai kehilangan tempo mid-landenya. Oh, bakal coba dipaksa. Apakah ada solo pick-off tanpa ke Brunch. Di depan sana masih bisa selamat. Love is coming up. Go to the bottom lane. Menuju karar High. Mencoba selamatkan diri dan ternyata harus berhasil selamat. Tas akan melihat posisi High yang sangat bebas. Akan coba ditangkap dengan Van. Yang bersama Blade for offensive. Masih ada Kurt Altar dipaksakan di fight. High still survive. Dia menuju karamah Brawl. Dalam suara pedala strike. Love is a take down first spot. Didapetkan dengan sangat baik. Tahun gak ada yang bisa didapatkan. Dan bahkan lihat High. Dia menyelamatkan diri. Dia pergi ke Brawl tadi. Gak cuma menyelamatkan diri dia. Tapi menyelamatkan diri Kabuki juga. Yang posisinya terancam. Ini keuntungan dari Novaria ya. Dan juga Farsha. Mirip-mirip kan. Tapi itu timing dia. Astral recallnya itu loh. Pas banget ya. Iya dia bisa terbang ke. Kalkulasinya. Iya dalam tempo soplet dia bisa ke ini loh. Ke Brawl. Pindah map ya. Tadi ke Brawl loh dia dua kali. Dan Aran masih cukup ini ya. Nyaman dengan posisi dia. Dimana dia bisa ngelakuin cut juga. Karena memang yang dihadapi adalah Akai sendiri ya. Dari Fluffy. Karena heavy spinnya ini gak mungkin bakal dipakai untuk nge-stopin Aran sih. Lebih dipakai untuk gimana caranya ngelock nanti ke arah targeting yang lebih tepat untuk. Fun. Evo's Legend ya. Fun. Mungkin fun. Iya kalau aku liat sih ke arah fun ini cocoknya. Iya. Dan bahkan liat. Buat objektifnya ya Ji. Iya di arah top lane Fluffy terperangkap. Dan sebelum itu semua kalau Fluffy tumbang. Turtle came presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Itu berbahaya banget sih kalau menurut aku. Dan bahkan liat. Fluffy where are you going? Nowhere to run. Gak ada yang bisa diselamatkan lagi. Gak ada jalan untuk kabur. Dan bahkan para pasangan dari Evo's Legends. Di arah bottom lane. Mencoba mencoba high. Lost table stop lane. Kabuki. The fast strong disana masih coba selamat. Tapi syndrome is coming up. Kabuki. Task kali ini terperangkap. Tapi damage yang berhasil diselamatkan. Walaupun Kabuki harus tumbang bersama dengan high. Tapi mereka menutup dengan tidak adanya task. Dan no counter di arah turtle objektif. Tapi Brunsch jadi dapetin platingan gold. Dapetin turret bawah. Kompensasi yang cukup untuk Evo's Legends. Ya. The best thing yang bisa dilakukan Brunsch. Atas kehilangan task. Kehilangan dari turtle nya. Dan replay presented by Samsung Galaxy. Kita menyaksikan dua orang yang membayang time. Bahkan hampir harus pakai kartu altar. Itu kalau ngomongin dari segi word. Atau tidak Momocan. Itu gak word sama sekali. Iya. Iya sih. Dan memang sebenarnya kualat. Kalau kita lihat Aran bakal coba ditahan. Tapi masih punya flicker. Masalahnya udah gak ada flicker untuk survive. Tapi setidaknya main-main dari Evo's Legends. Gak mau terus overcomment untuk mengejar cara Aran. Dan kalau aku ngeliat juga. Tadi sebenarnya Kabuki by time cukup lama sih tadi tuh di bawah. Oh Brunsch flicker terperangkap. Hilang satu. Flammy is coming up. No heavy spin for this time. Para pasukan dari Evo's Legends. Mereka bakal coba ditabrak oleh seorang fan di belakang sana. Aran mengusir dari sosok tas atas parpo buff nya. Dan bahkan mereka berhasil dapatkan link tanpa parpo buff. Pakaikan aku tanpa kamu. Lemas lumpuh tak berdaya. Tapi para pasukan Evo's Legends mereka masih mau lebih. Mereka harus mundur. Mereka harus mencari waktu untuk Bruno Brunsch punya item yang capable. Iya. Karena Flammy saat ini bisa kita saksikan tanpa adanya heavy spin. Dia hanya panda biasa. Wow. Panda lucu gemas ya. Yang bahkan mungkin bisa aja ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Iya itu dia. Dan Kabuki tadi dapetin mid turret nya juga. Jadi menurut aku ini sebenarnya semenjak dia tumbang tadi sekali. Plus dia tumbangin Brunsch juga. Menurut aku ini cukup ngebuat Kabuki nya akhirnya berhasil untuk unggul. Harusnya unggul dari segi gold ya. Dan Brunsch ketinggalan satu level. Meskipun mungkin gak terlalu banyak ketinggalannya masih bisa dikejar. Hanya mungkin dengan satu momentum yang dimana Brunsch kalau bisa ngekill beberapa pemain dari Aura. Setidaknya bisa catch up dengan beberapa objektif yang tertinggal. Oke. Kembali lagi kita menyaksikan dari CCTV Tartocamp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sudah ada fun di sana. Berarti perfect turtle tuh harusnya. Harusnya. Harusnya perfect turtle. Perfect turtle melambung jauh lebih tinggi dari segi gold. Tapi Kabuki terperangkap. Masih ada heavy crossbow. Mundur ke arah belakang. Fluffy. Tidak ada heavy spin. Balik lagi dia hanya mas-mas panda biasa. Mereka harus reset. Mereka harus split push lagi. Dan bahkan kalau tas paksa retribusi untuk orange. Purple nya yang akan menjadi bahaya sekarang. Ini purple nya sih yang bakal coba dikontes sama EVO's Legend. Karena kalau misalnya gak diambil. Tentunya link dari tas ini akan semakin turun temponya. Karena dia gak punya purple. Dia gak punya energi yang cukup. Sehingga mau gak mau dia paling cuma bisa split push aja. Di kondisi yang dimana Orofire sekarang lagi unggul. Dengan adanya perbedaan 4 ribu network. Hai. Akan menjadi pengganggu yang sangat-sangat mengganggu. Farmingan tas. Lihat tas sampai dipaksa mundur ke arah belakang. Itu padahal base nya udah depan muka. Tapi dia harus recall karena melihat seluruh invite jungle udah dimakan. Ditambah lagi di arah top lane. Mereka berhasil memegang penuh dari junglenya. Dan yang bisa dilakukan adalah dorong laning jauh. Iya. Oke tapi sementara Fan bakal ngasih pressure. Sudah mulai terlihat dua pemain kali ini. Tahunnya memang koning tapi Fluffy. Heavy spin yang mencoba untuk menculik. Menahan Aran di area depannya ternyata gagal. Gak bisa untuk menahan Aran kali ini. Aran masih punya flicker untuk mundur. Lari dari gocekan si panda. Dan sekarang hanya objektif surat yang akan dimaksimalkan oleh aura fire. Lima objektif surat sudah diamankan. Dan lagi-lagi tas cuma bisa untuk mencolong inflasi ke area orange. Tapi hai. Itu the best thing yang bisa dilakukan tas. Tapi lihat di sana. Tempel soplet. Hai. Gak bisa lagi karena asal recallnya sudah dia trigger ketika di dalam. Pak orange maaf tapi di sana informasi telah dilakukan. Hampir terkesel. Sindrom. Oh my God. Sedikit lagi tas bisa pulang. Tapi ternyata energi impact dan juga curse crow. Mematok tas dan harus lumpuh di sana memucan. Iya. Dan itu jadi informasi memang yang sudah diberikan sama high ya. Aran tadi gak kena loh. Gak kena. Aran gak kena. Yang kena tuh sindrom. Iya. Itu karena sindromnya yang bisa nahan juga sebenarnya. Karena posisi dari boost tapi kan ini load camera setelah dari Samsung Galaxy S23 sudah mulai muncul. Tapi teamfight akan mulai berjalan. Aran memang tumbang di tangan seorang Fluffy. Ini menjadi momentum untuk EVOSKA. Dimana kabuki sudah mulai terlihat. Tapi ternyata fan datang. Di waktu yang tepat keluar sudah digunakan. Dan fan strong. Tumbang. Dengan ada yang satu buah apprease sword dari seorang fan. Wow apprease swordnya yang on point dipaksa ke depan sana. Itu tau gak momentum apa? Sadar gak momentum tadi dibalikan ketika fan mau mundur dipaksa flicker sama fan strong. Iya. Fan nya tumbang kan? Iya. Posisinya dibalikin kali ini. Oh. Di tempat yang mirip. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Benerai parpapap sama orange buff aja. Oke. Dan sementara load pertama tentunya tidak akan bisa dikontes oleh main-main dari EVOS A Legend. Dan sembari Aran bakal coba 1v1 situation. Dengan tas yang bakal coba untuk melakukan split push di area bawah. Dan tidak akan dikancel kali ini untuk recall yang kedua. Diberikan space ke arah tas untuk bisa pulang ke area BC. Iya. Dan bahkan kali ini Hai kayaknya udah mulai sadar. Dia gak cukup kuat untuk menahan dari tas. Dengan damage yang tinggi. Membuat Aran yang akhirnya harus turun tangan. Harus. Kalau gak malah justru nanti kalau Hai melakukan split sendiri ya. Itu dia bisa jadi makanan buat tas. Iya pasti bakal ditelan bulat-bulat. Hmm enak. Oke. Tapi kita lihat para pasukan dari EVOS A Legend. Mereka mencoba untuk mempertahankan base mereka. Tapi tanpa adanya high ground defensive. Yang cukup kuat untuk menyelesaikan clear minion mereka. Ini agak cukup berat sih untuk mereka. Dan tas bakal langsung fokus aja untuk split pushnya. Sementara. Fluffy. Fluffy kali ini mencoba untuk mempertahankan di area bottom lane. Itu keputusan yang sangat tepat. Lost ada kerta altar. Menyelamatkan dirinya. Tapi Aran primer sword mau gak harus dikeluarkan. Dan menuju ke arah bottom lane. Aran. Base turret yang sangat tepat diselamatkan oleh Fluffy. Kalau gak ada Fluffy mungkin tadi udah pecah. Udah pecah. Lulul lantah berantakan. Iya. Dan Aran masih bisa survive. Meskipun dengan HP yang bener-bener tipis banget. Tapi Fluffy masih punya satu buah immortal untuk bertahan. Tapi wuuu. Udah aistrak dari seorang sindrom. Yang akhirnya turret base yang tadi sempat ditargetin oleh Aura Fire. Berhasil untuk ditumbangkan. Dan tas gak bisa terlalu berbuat banyak. Karena dia mau gak mau cuma bisa melakukan distraction aja. Split push di area atas. Yang dimana tadi disempat untuk mendapetin satu turret. Sejidaknya untuk Evil Legends. Tapi farmingan dia itu melambung jauh loh. Enggak melambung jauh. Lihat tuh. Dia punya 8 ribu. Kalau kita ngomongin jungler dari sosok Aura Fire. Lihat. Yang menang unggul dari semua laning. Itu tas punya power lebih loh. Padahal purple dia dimakanin. Karena dia ngambil laning terus. Ngambil laning terus ya. Yes. Clear minion terus ya. Tapi fun strong. Lihat dia clear minion atas. Bawah tengah. Semua bakal dimakan. Aran. Kali ini coba untuk bertahan. Dan masuk ke dalam base turret. Dan damage tambahan membuat Aran tumbang. Tidak ada pertukaran hampir saja Cryt. Kabuki. Yang akan menjadi pilihan utama. Tapi di depan sana para pasukan dari EVOS. Lagi jawabkan coba memaksa. Kabuki masuk ke dalam double kill from Brunch. Tapi di belakang sana. Para pasukan dari EVOS. Lagi sebabkan memaksa lebih. The double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Kali ini berhasil mendapatkan 2 point kill. Yang sangat membuat Brunch lebih kaya lagi. Ini sandwich gaming yang sangat tepat. Ternyata. Dengan ada speed push yang dilakukan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Membuat tas punya daya juang daya power kali ini. Iya itu padahal Kabuki. Bisa banget diculik dengan satu buah final flash yang begitu baik ya. Dari Van Strong. Dan bahkan kalau kita ngeliat Slavi yang udah gak punya heavy speed. Terlalu bukan jadi jaminan untuk dia ngelock ke arah Kabuki. Karena masih ada fun dengan Aran. Oke CCTV Lord Cam yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S23 Series 5G. Telah memperlihatkan ada beberapa pemain dari kedua belah kubu. Yang sudah mulai berkutat di arah Lord. Tunggu mah distraksinya masih berjalan ya. Ternyata dari tas. Yang dimana akhirnya dia sekarang udah punya juga Malefic Roar tadi. Untuk mendapatkan penetration attack-nya ya. Jadi damage-nya akan lebih sakit lagi. Tapi liat di kamera depan sana. One by one situation akan cepat terjadi Kabuki. Hampir terjadi kombinasi yang terlalu sakit. Membuat tas harus mendukar belakang. Informasi yang tidak bisa lagi dimanfaatkan adalah. Tidak ada Tempest Off Late. Mereka akan paksa teamfight. Dukar belakang. Kertal-altar. Sesetengah-tengah sangat cepat. Primer Sword ada Aran. Belakas ada Brans. One by one situation dengan Aran. Tapi tidak pakai Brans. One last hit. Brans still survive. Tas mencabot untuk bertahan. Mencabot untuk mengadu. Flavinya tumbang. Tapi di depan sana para pasukan dari Emos Legends. Take over Lord from Kabuki. Yang berhasil membuat para pasukan di Emos Legends kehilangan tas. Kehilangan Lord. Dan bahkan Krite. Where are you going? Nowhere to run. Langsung berhasil dibakan tiga orang. Walaupun Krite sudah kembali lagi dengan Aran pasif yang dimiliki. Tapi tetap saja mau mocan. Kalau Krite tumbang untuk kedua kali sekarang. Dia akan lebih lama. Dan ini bencana Mama Chan. Tidak akan ada pasif untuk Faramisnya kali ini. Dan bahkan dengan dua pemain yang tumbang dari Emos Legends. Mereka harus mulai memprediksi. Gimana caranya Kabuki ini harus bisa ditangkap terlebih dahulu. Bruno yang tadi sempat diwajak konfian dengan Aran. Ternyata ngebuat Bruno dari seorang branch harus mundur. Jadi gak bisa ikut dalam perperangan. Tapi kali ini lah tahun connect. Dari seorang fan. Dan bahkan Krite tumbang gitu saja. Ini yang udah kita bahas. 20 detik untuk Krite bisa survive. Bisa kembali lagi ke dalam line of dawn. Tapi Flavinya dipaksa menggunakan heavy spinnya. Lord is sudah mulai masuk. Dan ini Emos Legends. Mereka dalam barang bahaya. Tempest of Bad for offensive. Muduker belakang. Damagenya terlalu besar. Dengan minion yang masih berkerah. Dan mid lane. Basenya terlalu besar. Ini pencana. Emos Legends. Kalian masih coba untuk bertahan. Basenya bakal coba di all-in oleh seorang fan. Dan Kabuki. Mampu gak menyelesaikan basenya. Tapi nampaknya. Emos Legends. Harus berteguk lutut. Dan mengakui kekuatan dari Aura Fire. Aura Fire berhasil untuk menutup game ketiga kita. Dengan skor 3-1. Dan Emos Legends.